Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya, hidup Kristen menyadari betul bahwa kehidupan ini Tuhan punya. Karena sebetulnya dalam kehidupan Tuhan yang menentukan seorang lahir dan Tuhan juga yang menentukan kematiannya. Jadi jelas pandangan seperti teori evolusi, bahwa manusia tercipta dari evolusi seekor monyet, itu adalah pandangan-pandangan yang sesat, bodoh, dan tidak berdasar sama sekali. Karena berdasarnya Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan monyet, lalu kemudian monyet menjadi manusia. Tuhan menentukan lahir atau matinya seseorang. Namun bukan berarti manusia hanya robot-robot yang tercipta. Manusia ini hanya mainan-mainannya Tuhan. Tidak. Manusia diberikan free will. Itu sebabnya manusia diajarkan do and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu sebabnya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi yang pertama jelas, manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagiannya. Betul Tuhan mampu lakukan segala perkara. Tetapi ada hal-hal tertentu Allah membatasi dirinya. Mungkin surah bertanya maksudnya apa pendeta? Dengar, Tuhan itu mampu lakukan segala perkara. Tetapi ada hal-hal tertentu di mana dia membatasi dirinya sendiri. Kalau surah bertanya kenapa dia membatasi dirinya sendiri? Karena dia memberikan tanggung jawab itu kepada manusia untuk melakukannya. Jadi ada banyak mujizat belum terjadi. Bukan karena Tuhan tidak sanggup lakukan segala perkara. Bukan juga karena nasib kita buruk, takdir kita jelek. Bukan karena itu. Tetapi karena kita tidak melakukan bagian kita. Karena berkat mujizat kemenangan, saya melakukan bagian saya. Dan Tuhan menyelesaikan. I have to do my best and my God will take care about the rest. Oh hallelujah. Saya lakukan saja yang terbaik. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya. Hallelujah. Jadi jelas buat kita yang pertama, manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan bagiannya. Yang kedua, manusia memiliki tanggung jawab untuk mentah hati firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak menjadi ekor tapi kamu menjadi kepala. Karena dari sini, Tuhan sudah mengajar manusia. Bahwa pada dasarnya segala janji Tuhan sudah sampaikan buat kita. Tinggal apakah saya mau taat. Karena segala janji adalah peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Selama kita meresponinya dengan ketaatan, maka Tuhan akan menjawabnya dengan mencurahkan berkat dan kelimpahan. Hallelujah. Jadi jelas dari sini kita belajar manusia memiliki tanggung jawab yang pertama, untuk melakukan bagiannya. Yang kedua, untuk mentah hati firman Tuhan. Yang ketiga, untuk tetap memelihara kehidupan dalam damai sejahtera. Karena Yesus sendiri berkata, damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Oh, saudaraku luar biasa. Damai sejahtera yang ada di dalam Kristus. Dia lepaskan, dia berikan kepada kita. Itu berarti kita harusnya selalu hidup dengan damai sejahtera. Kita harusnya hidup selalu dengan syukur. Kita harusnya hidup selalu dengan berkelimpahan dan berkemenangan. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak memeliharanya. Kita biarkan kekhawatiran. Kita biarkan kepanikan. Kita biarkan kedendaman. Kita biarkan kebencian. Kita biarkan hal-hal yang menyakitkan. Akhirnya merampas damai sejahtera sukacita kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan. Itu tanggung jawab kita. Tetap pelihara damai. Tetap pelihara sukacita. Tetap pelihara iman di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari manusia yang memiliki tanggung jawab. Untuk selalu membuat kehidupan yang menjadi berarti. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan sudah memberi roh kudus buat kita. Tuhan juga sudah berjanji untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan juga sudah berjanji untuk tetap menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tetapi sekarang persoalannya ada di tangan kita masing-masing. Maukah kita hidup sembarangan? Atau maukah kita hidup berarti? Untuk itu Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ingat, Kristus datang bukan untuk mencari orang benar. Kristus datang untuk mencari orang berdosa. Orang berdosa ini diselamatkan. Mau diubahkan dan dijadikannya berarti bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari-hari-hari Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita akan bicara sebuah topik yang sangat serius. Yang menakutkan buat banyak orang yaitu hukuman mati. Sampai hari ini hukuman mati masih diperdebatkan baik di kalangan politisi maupun di kalangan praktisi hukum. Tetapi izinkan saya membacakannya bukan sebagai orang politisi, bukan sebagai praktisi hukum. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Di dalam program ini, dalam pembahasan hukuman mati. Kita mau sama-sama belajar ulangan pasal 21. Hanya dua ayat penting. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Di bawah judul perikop penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi harus langkah menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu menjadi milik pusakamu. Lihat, sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Dari ayat bacaan ini jelas bahwa Alkitab berbicara tentang hukuman mati. Sebagian kita langsung menjad dan berkata, Wah, kalau begitu Tuhan kita Tuhan yang kejam. Masa Tuhan akhirnya kok menjatuhkan hukuman mati. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan hidup. Dia juga berhak memberi aturan tentang bagaimana nyawa itu dicabut kembali. Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Sebagian berkata, betul Tuhan berhak untuk mencabut. Tapi bagaimana dengan hakim? Bagaimana dengan jaksa? Bagaimana dengan pelaku-pelaku hukum ini? Sudah aku yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama hukuman mati diatur oleh Tuhan. Berarti ide hukuman mati bukanlah ide politisi. Ide hukuman mati bukanlah ide dari praktisi-praktisi hukum. Ide hukuman mati bukanlah dari negarawan-negarawan. Tetapi ide hukuman mati dari Tuhan pencinta hidup. Lalu sudah bertanya, kenapa kok Tuhan pencinta hidup? Kok menjatuhkan hukuman mati? Karena sang pelaku tidak lagi menghargai hidup. Karena itu daripada orang banyak menjadi korbannya. Tuhan lebih memilih satu dikorbankan. Demi segala kehidupan dihancurkan. Jadi jelas yang pertama hukuman mati adalah ide Allah yang diatur oleh Tuhan. Yang kedua hukuman mati menegaskan bahwa manusia tidak dimatikan oleh hakim. Tidak dimatikan oleh jaksa. Namun sebetulnya dimatikan oleh dosa perbuatannya sendiri. Jelas ayat 22 berkata, Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti hakim-hakim jaksa sekalian bertindaklah dengan benar. Jangan takut dengan apapun. Karena ingat bukan engkau yang menghukum mati seseorang. Tetapi perbuatan dosanya yang mematikan dirinya sendiri. Jadi buat hakim-hakim yang pernah jatuhkan hukuman mati. Buat jaksa-jaksa yang pernah memberi tuntutan hukuman mati. Lalu hari ini merasa jiwanya tergoncang. Merasa ada tekanan. Merasa dikejar-kejar rasa bersalah. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan hukuman mati menegaskan Bahwa manusia tidak dimatikan oleh hakim atau jaksa. Namun dimatikan oleh perbuatan dosanya sendiri. Dia memilih untuk itu. Yang ketiga, Hukuman mati harus dijatuhkan dalam pengadilan yang adil. Saudara ku ingkasih dalam Tuhan. Jangan karena rekayasa politik. Jangan karena ketidaksukaan dengan pribadi. Lalu kemudian hukuman mati dijatuhkan. Karena hukuman mati menegaskan. Bahwa pengadilan harus adil. Baru hukuman mati dapat dijatuhkan. Yang keempat, hukuman mati tidak boleh menghambat seseorang untuk bertobat. Artinya dijatuhkan dari seseorang dari hukuman mati. Jangan menghalangi kesempatannya untuk bertobat. Jangan terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati